Hehehe Soal Rukia rumah gimana Pak? Alhamdulillah Sudah didoain di setiap sudut-sudutnya Cuman emang beberapa Mbak saya tuh ternyata sensitif Jadi biasanya langsung merasa Bukan hanya di rumah ini Dari di rumah yang lama juga Udah ada yang keserupan gitu Jadi pas kemarin di Tentara Rukia doa besar-besaran Alhamdulillah kita dapat ustad yang Ada waktunya juga Membawa banyak timnya Mengazankan seluruh isi rumah Masya Allah Semoga jadi Awal yang baik Untuk Kedepannya Tapi apa karena horor Enggak sih Bang? Makanya pakai jurutnya Bang Kan ada kabar gitu Kalau didoain sih bagus ya Ini aku baca ya Aku tuh banyak disarankan Sama orang-orang hebat Tunggu ya Tunggu ya Nah ada pemasuki rumah Ya kan Laungkan azan Membaca surah Al-Baqarah Banyakkan sholat Membaca Al-Quran Baca surah Yasin Al-Fatihah Dan Al-Ikhlas Masih rumah dengan langkah Kakitaran Ini sih yang dibaca kemarin Gitu Pasannya kayak gimana banget Karena yang dateng kan Ustaz Ustaz Karena kan kalau baca sendiri Ilmu agama tuh Enggak sebaik itu Jadi Walaupun aku pribadi baca Tapi Minta bantuan juga Ustaz-Ustaz yang Yang soleh Yang Tihati di jalan Minta bantuan 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 Iya Masya Allah Aku juga gak tau itu Sangkaian tadi Katanya Kata ustaznya Ngumpul aja disini Kita doa bareng-bareng Pas ngumpul Tiba-tiba Keserupan Aku juga gak tau kan Itu gak ada di setting Gak ada di apa Tiba-tiba Kita lagi ngumpul Kata ustaznya Kan Yang harus di doain Bukan hanya rumahnya Tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu Jadi aku Istri Anak-anak Suster-susternya Mbak-mbaknya Security Gitu-gitu Kita baca doa bareng-bareng Eh ada yang seru Jatuh udah bang Kayaknya kemarin aja Akan ada lagi Ada sebuah-sebuah Ya mungkin akan ada lagi Karena kan Kata ustaznya sih Gak bisa sekali ya Jadi mungkin Nanti Karena ini kita baru masuk Kalau bisa Ya nanti Minggu depan lagi Minggu depan lagi Kalau aku tuh Orangnya gak terlalu sensitif Sama yang gitu-gitu Tapi Kurang gitu Tapi Jadi ada mbak aku itu Mbak dulu Dia Waktu di rumah yang lama Dia sering ngeliat Bayangan-bayangan hitam Naik tangga gitu katanya Nah itu dari mbak aku Nah Waktu dia kesini Kayaknya masih ke bawah tuh Di badan dia Kata Katanya tuh Kata ustaznya Katanya ada bawaan-bawaan Dari tempat-tempat lain Gitu ke rumah itu Jadi Ada baiknya kan Di rumah yang baru Kita membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Itu Tapi kalau istri yang mana Gimana? Gimana kesini? Aman gak? Di rumah yang baru? Alhamdulillah Nyaman Kita tenang Dan Insya Allah lah Menurutku Memang kan rumah baru Itu kan awalnya juga Kalau rumah baru itu Kita ini kan di dunia yang Bukan hanya manusia doang Tuhan menciptakan jinn juga Makhluk-makhluk yang lain juga Itu ada Di dalam Tuhan juga Gitu ya Koreksi kalau tidak salah Jadi Menurut saya Memang di setiap tempat itu Ada begitu Makanya ada Ada Apa ya Ada Ada Peraturannya Kalau masuk rumah itu Kita harus salam Assalamualaikum Pakai-kai kanan Si Jalatnya Merinding aku Setiap azan merinding Karena Namanya Rumah Karena berhasil kerja keras Belumlah tahun Dunia entertainment Kalian bikin rumah Buat Industri Buat Warga juta lah Kalau keazan-azannya Juga merindu juga Iya Masih lalui Karena menurut saya Masya Allah Waduh Support apa nih Nggak ngerti Nanti aku tanya aja Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa